Selamat pagi, siang maupun malam untuk Budiana dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 11, John Francisco dengan NIM 0008. Dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya lainnya, yang terdiri dari Christina Tia dengan NIM 0036, Reskina Felida dengan NIM 0040, dan yang terakhir adalah Fiorentina Lavenia Serafin dengan NIM 0051. Saya hari ini akan menjelaskan tentang tugas pembentukan dari kelompok 11. Masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa persepsi yang membuat kelompok kami bersatu? Jawaban dari kelompok kami adalah setiap anggota kelompok kami saling menerima tanggapan maupun saran dari anggota lainnya agar bisa menyamakan persepsi yang penting dalam kelompok, dan hal penting lain yang tidak terlupakan ialah untuk meminimalisir konflik antara individu dalam kelompok. Yang kedua ialah apakah motivasi kalian dalam membentuk kelompok tersebut? Motivasi kelompok kami dalam pembentukan kelompok ini adalah untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari dosen kami yaitu Budina, sehingga kami bisa bekerjasama dalam menyelesaikan suatu tugas supaya mencapai hasil yang lebih baik dan bisa saling membantu jika terjadi suatu kendala pada satu individu atau lebih. Dengan adanya kelompok kecil ini, kelompok kami bisa memberi dorongan terhadap satu dengan yang lain. Masuk ke yang ketiga, yaitu apa tujuan dalam pembentukan kelompok tersebut? Tujuan dari kelompok ini adalah pertama, yaitu menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Budina kepada kelompok kami dengan kerjasama yang baik. Yang lalu yang kedua adalah untuk saling melengkapi kekurangan dari setiap anggota, baik dalam pengerjaan tugas maupun pemahaman materi. Yang ketiga adalah meraih nilai yang terbaik dan maksimal dalam setiap penugasan yang diberikan. Dan yang terakhir, tentunya lulus dari mata kuliah pengantar ilmu hukum, bukan hanya dengan meraih nilai yang terbaik, namun juga menyerap semua materi yang sudah diberikan dan diajarkan oleh Budina maupun presentasi teman-teman sekalian, selama satu semester ini dengan baik juga dapat mengaplikasi nanekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kami mengorganisasikan kelompok kami tersebut. Yang pertama, kelompok kami selalu saling mengingatkan tentang tugas apa yang akan dikerjakan, karena mungkin ada yang gengsi maupun tidak mau berbicara duluan untuk membahas tugas apa yang akan dikerjakan. Yang kedua dengan pembagian tugas yang merata, Jadi siapapun kelompok kami akan mendapatkan bagian atau materi yang rata dalam pengerjaan tugas maupun presentasi nanti. Yang ketiga adalah saling mengingatkan teman-teman tentang deadline pengiriman tugas dan menanyakan apakah ada kendala atau adakah materi yang kurang dipahami, agar kelompok kami bisa saling membantu dalam pengerjaan tugas dan dikerjakannya secara totalitas. Dan yang terakhir adalah untuk tugas presentasi setelah semua bahan maupun powerpoint yang sudah selesai dikerjakan, kelompok kami akan mengadakan meet untuk gladi resik atau gladi bersih, yaitu latihan presentasi yang akan kami bawakan di minggu selanjutnya, agar bisa terjalin dengan baik. Sekian tugas pembentukan kelompok dari kelompok 11. Terima kasih sudah menonton. Tuan Yesus memberkati.